Terima kasih. Sekarang masih jadi artis termahal di Indonesia. Berapa sih kira-kira ratenya sekarang seorang Chris Jayanti? Kalau saya sih kadang bersyukur yang tadi saya bilang di awal bahwa kita itu jebolan artis-artis zaman dulu tuh melalui perjuangan yang luar biasa. Gak instan. Gak instan. Makanya saya bilang bukannya saya berprejudice sama yang instan ya, yang baru. Karena buat saya maintenance itu tetap harus diutamakan. Maintenance itu dalam arti apa? Dalam arti ya itu tadi, baju, terus mau tetap latihan, mau tetap olahraga, yang habis melahirkan, jaga badan, dan lain-lain itu kan mesti di paket komplit gitu. Apa termasuk operasi plastik juga dalam maintenance? Nah itu just depends ya. Depends. Kita perlu atau enggak? Kalau maka ada sendiri pengalamannya gimana? Kalau saya sudah mungkin lebih dari 10 tahun, 15 tahun terakhir itu ya. Jadi saya memang menulis dan menceritakan tentang apa-apa saja yang sudah saya lakukan dalam perjalanan hidup saya selain... Metamorfosa gitu. Karena orang melihat banget, bukan saja teknologi yang membuat wajah kita jadi berubah, tapi memang saya melakukan misalkan implant. Maaf ya, implant payudara atau tamitak atau laser lipolisis. Nah itu semua bisa dilakukan. Yang penting kita rekomen dokter yang baik. Tetap harus izin, jangan berangkat-berangkat sendiri, walaupun beautician dimanapun itu sudah ada, tapi tetap izin suami. Dan saya pun kadang merasa, Amor kayaknya umur 50 saya ingin karik di apa segala macam. Yaudah yang penting hati-hati aja pilih dokter yang baik gitu. Kalau ngomong tentang operasi, saya sendiri sampai sekarang itu bingung gitu loh. Pernah tahu kalau dia operasi satu kali. Tapi kan yang beredar diluaskan operasi ini, operasi itu. Padahal kan sebenarnya presis satu kali gitu. Dan menurut saya kalau misalnya selama itu masih sesuatu yang wajar dan untuk dia lebih pede dengan pribadinya dia, karena dia seorang selebriti, ya saya rasa fine-fine aja, nggak terlalu mengganggu. Apalagi kan buat cantik. Siapa sih yang nggak menginginkan istrinya cantik? Boleh tidak kalau saya ada anak nanti operasi plastik juga? Misalnya Aurel atau sekarang kan gini Aurel? Ya, ada alasan-alesan tertentu gitu. Aurel, Mimi melakukan operasi tertentu setelah Mimi melahirkan. Yang Mimi merasa kok kayaknya kurang enak ya dilihatnya. Dan itu cukup buat jawaban untuk diri sendiri kan dan pasangan kita gitu loh kan. Jadi sebetulnya lebih kepada reward untuk diri sendiri. Sejauh itu dibutuhkan. Jangan lakukan untuk orang lain? Iya maksudnya. Untuk keserangan orang lain? Iya dong, lakukan untuk sesuatu. Bukan karena sesuatu, bukan karena aku mau kayak Kylie Jenner atau misalkan. Tapi lakukan untuk kepentingan. Oke Aurel boleh, tapi nanti mungkin setelah menikah atau setelah punya anak atau setelah menyusui. Tapi nggak boleh sekarang. Jangan dibutuh. Nggak boleh sekarang. Mbak biasanya kan orang malu ya kalau operasi plastik. Cuma coba menutupi, kalau mbak Adi kok nggak sih? Hmm, habis kayaknya semuanya tuh udah pengen tau tentang aku ya. Iya kadang baju yang saya pake itu kadang sebetulnya saya bisa tutupin. Nggak mau kasih tau beli dimana. Kalau saya tuh ini coba kasih tau ini mereknya apa ya. Kadang saya kayak begitu. Oke. Saya bilang ini mereknya apa ya sepatu. Kadang juga saya bisa mungkin ketulusan nggak tau yang menggerakkan saya. Mungkin kadang saya bisa sharing baju itu kalau teman-teman ada yang mau. Biasanya gitu. Tapi kalau operasi plastik kenapa nggak malu untuk mengaku apa? Apalagi di sini di perspektif. Enggak, nggak ada. Karena buat saya kepentingan itu saya memilih itu dalam keadaan sadar. Oke. Jadi saya sadar melakukan itu untuk kebahagiaan saya, untuk pasangan saya. Dan saya memang memilih tempat yang baik. Misalnya browsing, saya hunting dokter yang paling baik misalkan. Saya pernah melakukan di Bangkok. Tapi di Bangkok nggak baik, nggak bagus. Terus saya redo di Singapura karena... Berarti di Bangkok gagal? Bukan gagal. Jadi saya mencoba mencari yang lebih baik. Karena katanya memang secara silikon itu memang harus dikeluarkan dalam usia berapa tahun. Jadi sebelum keadaan luarsa, saya udah mencari dokter yang tepat. Berarti keluar ruang banyak juga ya untuk perawatan ya? Lumayan. Iya, miliaran. Makanya kok, jangan deh. Jangan deh kok, kok. Iya, jangan deh. Iya, kalau nggak sih. Saya nggak pernah arti. Mungkin kalau nilainya ya... Ya, mungkin kayak misalkan di Singapura. Chargenya untuk dokter pasang... Apa? Anastasi lebih mahal. Ribuan dolar. Jadi memang jauh beda. Tapi tidak menutup kemungkinan, di Indonesia itu juga udah jago-jago teknologinya juga udah semakin baik. Dan tau nggak tempat dari satu tempat klinik ke tempat lain itu mereka berlomba-lomba... Apa? Equipmentnya secanggih mungkin supaya mempercayai orang datang. Oke. Iya gitu. Jadi kalau total sudah berapa? 10 miliar tidak? Enggak lah. 5 miliar? Enggak lah. Enggak segitu, nggak segitu. 2 miliar deh. Enggak, nggak segitu. 1 miliar deh. Contohnya, saya pergi ke Jerman kemarin untuk fresh cell therapy. Refresh cell therapy itu memang di, memang ya harganya memang 10 ribu euro ya. Dilakukan sepasang suami dan istri. Itu lah time cell kan? Itu life cell. Dan memang itu saya rasain banget endurance. Itu sebulan sekali? Setelah sekali. Setelah sekali. Setelah sekali. Berarti hampir 200 juta harus ke sana ya. Untuk apa? Stamina, endurance. Stamina, endurance. Terus juga ya apa? Tetap fit. Regenerasi sel-sel yang kurang baik di diri. Itu kan rahasianya itu ya, berarti konsistensi ya selama 30 tahun. Ya, dan apa-apa yang kalau kita lakukan semuanya dengan hati. Saya pikir semua orang kalau punya feeling baik, terus punya hati yang ya mau setulusnya, seikhlasnya. Saya rasa itu bisa apa ya, semuanya bisa sejalan. Jadi Mas Robert, aku ganti baju dulu ya. Oh iya, silahkan. Biar nanti ngobrol lagi enak. Aku tunggu sini ya. Oke, makasih. Milih-milih. Mas Robert, ganti baju juga ya. Oke, yuk yang ini. Siapa yang tak tahu mengenai kisah hidup Chris Dayanti? Beritanya sempat merebak di media saat ia memutuskan untuk bercerai dengan Anang Hermansyah. Dan kemudian menikah dengan seorang pengusaha yang berasal dari Timor Leste, Raul Lemos. Namun hingga saat ini, publik belum mengetahui bagaimana awal mulai cinta KD dan Raul tumbuh. Apakah mereka jatuh cinta pada pandangan pertama? Apakah pada saat awal-awal menikah di tahun 2011, kemudian berhadapan dengan Mas Raul itu, pembicaraannya agak nyambung nih. Karena ini banyak politiknya. Banyak politik, terus latar belakang berbeda. Saya di seni, secara exchange culture juga kita berbeda. Budaya saya Jawa, terus juga yang otomatis banyak unggah-ungguhnya. Mesti izin dan lain-lain gitu loh. Sementara suami saya secara signature-nya itu tegas, karakternya keras, to the point gitu. Tapi hatinya lembut, colek-colek dikit. Bagaimana cara melembutkan hati seorang Chris Jayanti dulu? Pada saat, apakah ini cinta pada pandangan pertama ya? Jadi, mungkin ya bisa dibilang begitu. Cuman memang bagaimana kita melihat pria itu ketika, how they treat their mom. Kalau saya melihat bagaimana dia menghormati ibu saya, bagaimana dia bisa tidak berdiri sebelum ibu saya bangun dari kursi makan. Misalkan seperti itu ya, hal-hal kecil. Dan bagaimana saya bersikap yang selama ini mungkin terlalu berlebihan sehingga orang overreactive dengan saya gitu. Harusnya saya itu lebih simple aja hidupnya gitu. Makanya kakak saya, itu nggak tahu latar belakangnya suami saya kan. Maksudnya, bagaimana dia, siapa dia. Karena kan papa saya udah pisah sama mama, jadi otomatis kan uni lebih punya, apa ya, andil gitu untuk memilih pasangan adiknya. Walaupun saya nggak perlu sebetulnya untuk minta izin dan lain-lain, karena itu kan keputusan saya gitu. Bagaimana dia melihat, menjaga keharmonisan dengan anak-anak, bahkan anak sambung. Gimana dia memperhatikan kebutuhan anak-anaknya, seperti itu yang bikin saya mungkin dari satu cinta ya. Tapi kan hal tersebut kan tidak terlihat di awal-awal, ya nggak sih mbak? Hal tersebut kan melalui pikirannya waktu. Tapi apa yang kemudian membuat Mbak Chris Ayanti dengan Mas Rahul ini, man for each other? Ada spesial momen tertentu nggak pada saat? He's the one, he's the one. Sebetulnya ada momen ketika saya down, atau karena merasa saya dikecewakan oleh sesuatu. Sesuatu atau seseorang? Sesuatu disebabkan oleh seseorang gitu ya, di salah satu stasiun TV gitu. Secara terbuka menghantam saya, dan dia tanya kenapa? Terus saya bilang, ada yang menyakiti perasaan saya. Dia telpon orang itu, dan dia cukup keras waktu itu nada bicaranya. Saya minta kamu minta maaf secara terbuka kepada semua orang. Jadi bagaimana dia berdiri tegak di depan saya untuk melindungi. Kita ketemu di satu tempat yang tempat umum, istimewa. Terus saling pandang, terus ada perasaan. Tapi itu tidak langsung spontan gitu loh. Jadi itu berjalan dengan waktu berjalan dulu. Justru aku tahu tentang seorang kade. Di sinetra on maupun bernyanyi. Tapi sebenarnya aku ngefans sama Iwan Fals. Kade ini memang suaranya aku suka. Tapi kalau dibilang ngefans, enggak. Karena memang aku satu-satunya yang aku ngefans itu hanya Iwan Fals. Tapi aku suka suaranya kade. Jadi waktu ketemu, gak dikenalkan orang. Kita di airport spontan. Terus ketemu, oh kayaknya ini. Aku juga ingat dulu, sepertinya ini kade gitu loh. Terus minta kenalan. Kenalan yang pasti namanya semua laki-laki ya. Kade itu ya cantik. Yang ini pasti ada kagumnya lah. Kagumnya pasti ada gitu. Aku kagum itu karena dia humble aja orangnya sebenarnya. Kade itu waktu pertama kali ketemu, pertama kali kenal aja orangnya humble gitu. Wah ini orang ini ternyata rendah hati ya. Waktu kenal terus aku pengen untuk mengetahui seorang kade itu siapa gitu loh. Untuk lebih tahu mendalam tentang kade itu siapa. Jadi suka mencari tahu. Ternyata wah dia itu udah top di Indonesia gitu. Ijagalah martabat saya di depan manusia. Saya sudah pernah dimilai orang seberapa buruknya. Jangan lupa like, share dan subscribe ya.